Assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama saya Inlet jadi kali ini saya akan memperbaiki STP lagi ini merknya adalah Luby Luby DVB-D202 ini rusaknya katanya mati total ya saya coba langsung aja colokin sudah saya colokin dan ternyata betul sekali disini gak ada tanda-tanda kehidupan ya atau gak ada tampil apapun disini biasanya ini tampil bot ataupun apa ya atau angka disini namun ini sama sekali gak menyala teman-teman berarti bener ya ini rusaknya mati total langsung aja kita bongkar dulu teman-teman ini botnya cuma dua ya di belakang satu dua jadi cukup kita pakai obeng plus sudah bisa membuka setopok ini nah ini ya sudah saya buka kita amati dulu teman-teman power supply-nya jadi kalau rusak mati total itu yang pertama kita amati atau cek itu power supply-nya ya dan seperti yang kita lihat ternyata IC di power supply-nya ini pecah teman-teman ini ada lubangnya dua ya ini saya coba perjelas lagi nah ini teman-teman sudah sangat terlihat jelas ya ini ada bekas lubang ini ada dua terus resistornya juga pada terbakar ini oke jadi ini positif rusaknya adalah power supply-nya atau regulator-nya seperti biasa saya akan pakai jurus andalan teman-teman yaitu menggunakan charger HP atau chest HP nah ini ya charger-nya ini saya pakai yang 5V 2,1A jadi 2A lebih ini keterangannya teman-teman nah ini DC 5V 2,1A ini ya yang ini ya nah yang ini teman-teman ini keterangannya outputnya ya kalian lihat aja outputnya oke langsung aja kita eksekusi ini banyak banget yang bertanya ya teman-teman ini kabel AC-nya dipakai apa enggak ya tentu saja tidak teman-teman karena nanti sudah tergantikan sama ini teman-teman charger HP atau chest HP ya jadi kita lepas aja nah seperti ini selanjutnya kita cari kabelnya ya kabel USB-nya karena saya beli ini enggak include dengan kabelnya teman-teman jadi saya perlu cari dulu kabelnya nah ini ya kabelnya seperti ini teman-teman jadi kalian bisa pakai kabel bekas ya yang sudah enggak terpakai contohnya seperti ini ini bisa memanfaatkan kabel bekas yang sudah rusak ininya teman-teman nah ini soket ininya kalian bisa manfaatkan ininya oke sekarang kita potong dulu potong segini ya ini teman-teman sudah saya potong yang dipakai cuma ininya teman-teman yang tadi soketnya kita buang saya kupas dulu ini nah di dalamnya ini ada 4 kabel yang kita pakai cuma yang warna merah sama hitam yang lain ini kita potong saja nah ini sudah saya potong ya cuma menyisakan kabel warna merah sama hitam selanjutnya kita kupas teman-teman nah kalau sudah terkupas seperti ini tinggal kita solder dulu nah kita kita solder sudah ya teman-teman tinggal kita masukkan ke dalam charger-nya oke sudah seperti ini terus ini dipasang dimana nah ini dipasang disini ini teman-teman yang kabel merah kabel merah itu dipasang di dioda ini teman-teman nah ini di dioda yang besar ini ya yang ada nah jadi dipasang di dioda ini SS36 teman-teman di dioda SS36 di depan di depan garis-garis ya jadi dioda ini ada garis-garisnya ini nah di depan garisnya oke saya coba pasang ini masangnya lumayan ribet ya karena ini di depannya ada kapasitor atau elko ini ini kelihatan sudah terpasang nah jadi sekarang tinggal kita tempelin saja kabel warna merah kabel warna merah ini ya di depan diodanya teman-teman nah ini diodanya adalah yang ini ya nah seperti ini ini sudah nempel ya ini diangkat kenceng ini sudah gak mungkin lepas terus kabel hitamnya dimana kita taruh aja disini teman-teman ini ada bulatan warna oranye ya atau coklat kita tempelin disini saja nah seperti ini teman-teman jadi kalau memang kerusakannya cuma di power supply-nya saja power supply-nya yang ini ya ini ada garis-garis ini adalah rangkaian power supply-nya ini kalau memang rusak cuma power supply-nya saja ini otomatis sudah langsung menyala ya oke saya akan coba colokin mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan teman-teman langsung menyala colokin ya nah ini teman-teman bisa kita lihat ternyata benar ya langsung menyala teman-teman mantap sangat mudah ya jadi cuma kita pakai charger charger bekas juga bisa ya yang penting masih hidup atau masih normal terus ampere yang dipakai itu melebihi dari 2 ampere teman-teman kalau kurang dari 2 ampere biasanya suka ngedrop ya atau si STB ini suka error jadi ini rangkaian power supply-nya sudah tak terpakai lagi ya alias kita copotin ini semua juga gak masalah teman-teman karena ini sudah gak terpakai lagi ini karena sudah tergantikan sama ini oke mantap jadi sangat mudah ya kalian pasti bisa di rumah oke semoga bermanfaat saya Sainlet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati